Dalam Jumat Bhagavatam, skandal 11, ada sebuah cerita tentang seorang prostitute, seorang pelacur. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari seorang pelacur ini? Jadi seorang pelacur ini bernama Pinggala. Jadi, Pinggala sebagai seorang pelacur, Jadi dia selalu menantikan seseorang yang datang untuk membeli cinta yang dijajakan. Nah, tapi suatu ketika, entah karena pengaturan dari Supreme Lord, Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, jadi suatu malam dia tidak mendapatkan customer, tidak mendapatkan pelanggan. Dan dia pun mendapatkan keinsafan bahwa segala sesuatunya di dunia material ini bersifat sementara. Dan apa yang dia alami saat itu, dia tidak mendapatkan pelanggan, itu sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan dia menginsafi bahwa kita roh percikan keperibadian Tuhan Yang Maha Esa. Kita adalah percikan keperibadian Tuhan Yang Maha Esa yang kekal. Kita telah jatuh di bumi ini, di dunia material ini. Karena kita memiliki keinginan untuk menikmati separate from Krishna. Jadi terpisah dengan Krishna. Kita ingin menikmati secara independen dengan Krishna. Walaupun yang sebenarnya sifat sang jiwa itu adalah Ananda Mayu Biasat. Ananda Mayu Biasat artinya kita secara alami itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita ingin berbahagia dengan cara yang terpisah dengan Krishna. Maka daripada itu Krishna menciptakan ala material ini untuk memenuhi keinginan kita. Nah jadi Pinggala, Pinggala sebenarnya berdoa kepada pribayan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Dan Pinggala berkata, Samshara kupipatitam bisaya musitik sanam. Gerasam kalahinatmanam konyasatrum adishwaram. Jadi, Samshara kupipatitam. Jadi, kupipatitam. Kupa artinya sumur yang gelap. Kupipatitam, kita sudah jatuh. Kita sudah jatuh di sumur yang gelap. Nah, apa itu sumur yang gelap? Samshara. Samshara artinya cakra kelahiran dan kematian. Samshara. Kelahiran dan kematian. Kita mengalami berjuta-juta kali kehidupan dan kematian di dunia material ini. Samshara kupipatitam. Maka daripada itu, dunia material ini disebut dengan sumur yang gelap. Karena lagi dan lagi. Chewing the truth. Kita mempunyai sesuatu yang sudah kita punya. Samshara kupipatitam bisa yair musitik sanam. Kenapa kita bisa jatuh ke sumur yang gelap? Karena bisa yair. Bisaya artinya keinginan material. Bisa yair musitik sanam. Gerasam kalahina'at manam. Dan di sumur yang gelap itu ada seekor ular. Kalahina'at manam. Dan ular ini dalam bentuk waktu. Gerasam kalahina'at manam. Dan ular ini mengunyah kita. Menelan kita perlahan-lahan. Tapi secara pasti. Jadi, tidak ada sesuatu yang kekal yang kita miliki. Badan ini pun tidak kekal. Badan ini akan meninggal. Rumah, harta, semuanya akan lenyap oleh sang waktu. Jadi, Krishna dalam bentuk waktu. Mengalahkan segala sesuatunya. Walaupun Anda memiliki jabatan sebagai seorang presiden, seorang raja atau apalah. Tetapi, akan ada waktunya. Saat itu akan tiba. Anda harus meninggalkan. Yang namanya jabatan, kedudukan, kekayaan. Gerasam kalahina'at manam. Jadi, di dalam sumur ini ada seekor ular. Yang menelan kita. Gerasam kalahina'at manam. Konya'statrum adishwara. Jadi, tinggal berdoa. Konya'statrum adishwara. Siapa lagi yang bisa membantu kita selain adishwara. Adishwara adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Adishwara. Iswaram artinya penguasa. Adishwara. Adi artinya beliau yang paling awal, paling tinggi. Jadi, adishwara. Beliau adalah penguasa dari segala sesuatu. Iswaram. Iswaram. Iswaram paramakrishna. Iswaram paramakrishna. Jadi, ada banyak penguasa. Tetapi, paramishwara adalah Krishna. Penguasa yang paling tinggi adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Dan beliau adalah sarwakaranat anam. Beliau adalah sebab dari segala sesuatu. Ini adalah pernyataan Dewa Brahma. Nah, jadi, hanya Krishna yang bisa membantu kita keluar dari sumur yang gelap ini. Dan sementara, saat ini kita masih juga mementingkan, memprioritaskan segala sesuatu yang lain daripada pengabdian suci bakti pada suci Krishna. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan badan ini. Jadi, apapun yang kita ingat pada saat meninggalkan badan, maka keadaan itu yang akan kita capai. Ini adalah pernyataan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Jadi, apapun yang kita ingat. Yang-yang wapis maran bahawang. Apapun yang kita ingat. Tia-ja tiante kale warang. Pada saat meninggalkan badan ini. Maka keadaan itu yang akan kita capai. Nah, kalau kita ingat pada binatang peliharaan kita, kayak kucing, anjing. Jadi, di kehidupan yang berikutnya, kita akan menerima badan kucing atau anjing. Tapi, kalau kita ingat kepada Sri Krishna. Jadi, antakali camam ewa ketika meninggalkan badan ini. Kita ingat kepada Sri Krishna. Antakali camam ewa semaran buktuwa kali warang. Ya prayati saman bahawang. Krishna mengatakan bahwa ya prayati saman bahawang. Maka, kita akan langsung berpulang ke dunia rohani. Man bahawang. Ya prayati saman bahawang. Engkau akan menuju tempat tinggalku yang kekal. Krishna mengatakan dalam bahawang kita. Yati nasiata samsayaha. Dan tidak ada keraguman lagi dalam hal ini. Jadi, saya sebagai seorang bakta, sebagai seorang penyembah. Ini adalah kesempatan kita. Khususnya sekarang fenomena Corona Virus. Jadi, orang itu merasa cemas. Cemas sekali. Merasa cemas bahwa dia juga akan terinfeksi oleh virus ini. Dan akan mati. Tapi, sebagai seorang penyembah. Kita tidak perlu begitu cemas. Karena apapun yang sudah dihendaki oleh Krishna. Itulah yang harus terjadi. Itulah yang akan terjadi. Dan, sebenarnya kita harus mengambil kesempatan ini untuk lebih serius dalam pelayanan bakti. Ini bukan waktunya untuk bucin-bucinan. Atau baper-baperan. Atau apalah anak-anak Buddha zaman sekarang sebut. Tapi, inilah waktu yang critical. Untuk melakukan pelayanan lebih serius lagi pada Sri Krishna. Jadi, kita tidak tahu. Kapan kita akan meninggalkan badan ini. Sebaiknya meditasi kita yaitu. Mungkin. Saya hidup hanya beberapa detik lagi. Bahkan, Raja Kulaksekar. Beliau berdoa kepada Sri Krishna. Dalam buku Undamala Satra. Beliau mengatakan. Jadi, beliau berdoa bahwa. Krishna, tolong. Ambillah saya sekarang. Karena sekarang saya masih bisa mengingat Anda dengan pikiran saya yang jernih. Samai kafa wata pitaihi. Dan nanti kalau saya sudah tua. Badan ini sakit-sakitan. Tenggorokan sudah penuh dengan miyukes. Dahat. Samai kafa wata pitaihi. Kafa wata pitaih tidak seimbang dalam badan ini. Jadi, badan ini akan sakit. Jadi, beliau berdoa. Krishna, tolong. Ambil saya sekarang. Ketika saya masih bisa memikirkan Anda. Karena kita tidak tahu. Apakah nanti kita masih bisa memikirkan Krishna. Kita selalu berpikir bahwa. Oh ya, saya sekarang masih muda. Ya, enjoy saja dulu. Nanti sajalah serius dalam layanan bakti kepada Sri Krishna. Tapi kita tidak tahu. Kapan kita akan meninggal. Mungkin lagi dua detik, tiga detik, satu detik. Maka daripada itu. Inilah saatnya kita untuk. Kusuk berpikir tentang Krishna. Kusuk berjapa. Berjapa lebih serius. Mendengarkan Siman Nagawa Chami. Dengan kusuk. Dengan perhatian penuh. Supaya pikiran itu terkonsentrasi kepada Sri Krishna. Karena apapun yang kita dengar. Itulah yang akan masuk ke dalam pikiran. Contohnya sekarang. Kalau saya bilang banana. Saya bilang pisang. Yang kalian dengar pasti pisang. Dan yang muncul dalam pikiran itu ya. Gambaran dari sebuah pisang. Atau beberapa pisang. Kalau saya bilang apel juga. Pasti di pikiran itu muncul apel. Tapi kalau saya bilang Krishna. Jadi kita akan mendengar Krishna. Dan gambaran yang ada di dalam pikiran itu. Yaitu Krishna. Makanya. Berjapa. Yang kusuk. Dengarkan apa yang kita ucapkan. Selalu dengarkan. Siman Bhagavata. Berjapa. Seolah-olah kita itu akan mati lagi beberapa detik. Itulah. The best chanting. Tentu saja. Tujuan kita berjapa. Bukan untuk mendapatkan pembebasan. Tentu saja untuk. Mengembangkan. Mengembangkan cinta bakti kita. Kepada Sri Krishna. Mengembangkan perasaan. Feeling. Emotion. Of love. Of love to Krishna. Tapi. Sebagai byproduct. Dari chanting itu sendiri. Dari berjapa itu sendiri. Kita akan kembali kepada Sri Krishna. Dan Sri Lapa Upad. Menekankan. We have to go back home. Back to Godhead. Kita harus berpulang ke dunia rohni. Jangan di sini. Ini bukan tempat kita. Tempat ini adalah dukala yang asaswatamu. Penuh dengan. Penderitaan. Dan semuanya sementara. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Dari Pinggala. Seorang pelacur. Bahkan seorang pelacur pun bisa memanjatkan. Doa yang sangat indah. Pada Sri Krishna. Bahwa. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita. Selain Sri Krishna. Menyelamatkan kita dari. Kelahiran. Dan kematian. Yang berulang-ulang kali. Atau. Punar Janma. Punar Janma Namidiyate. Punar Janma Namidiyate. Krishna mengatakan dalam bahagian kita. Punar Janma Namidiyate. Orang yang sudah mengapai tempatku. Tidak akan lagi terlahir. Di dunia material ini. Kalau kita khusus. Mendengarkan. Kegiatan-kegiatan Sri Krishna. Memanjatkan doa-doa pujian kepada Sri Krishna. Menceritakan. Lila-lila Sri Krishna. Janma karma camediyam. Ewa'am yuwe titat pataha. Tiap tuah diham punar Janma na'itimam iti suri dunam. Kalau kita mengetahui. Kita mengerti. Bahwa Janma kelahiran. Janma karma kegiatan. Camediyam. Bahwa lahiran. Dan kegiatan Sri Krishna itu adalah bersifat rohani. Kalau kita mengerti tentang hal ini. Maka kita tidak akan terlahir lagi setelah mengintalkan badat ini. Jadi itulah powernya. Power kekuatan dari Krishna Gatha. Karena Krishna. Aktifitas beliau. Sifat beliau. Nama suci beliau tidak berbeda. Jadi ketika kita mengucapkan hari Krishna Mahamantra. Atau mendengarkan simat Bhagavatam. Lila-lila tentang Krishna. Kita itu terhubung secara langsung. Dengan Sri Krishna sendiri. Nama cinta mani Krishna. Caitanya rasa wigraha puna sudut itiam uto. Abhinatuan nama namino. Jadi abhinatuan nama namino. Krishna itu tidak berbeda dengan nama. Nama beliau. Nama cinta mani Krishna. Krishna tidak berbeda dengan nama beliau. Abhinatuan nama namino. Jadi Krishna dan nama Krishna. Itu bersifat absolut. Maka daripada itu. Kita harus lebih serius lagi dalam pelayanan. Kepada Sri Krishna. Lebih serius lagi dalam japa kita. Dan lebih fokus lagi. Saya rasa demikian dulu. Semoga video ini membantu. Khususnya membantu diri saya. Mengingatkan saya kembali. Apa yang telah saya pelajari. Apa yang telah saya dengar. Ini untuk mengingatkan saya kembali. Dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. R Ranger. Terima kasih. selamat menikmati